jago dari pagi sampai malam ini pagi-pagi saya sudah masak ikan kesukaannya yaaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat budi yanti apa kabarnya semoga sehat selalu ya video kali ini saya sharing saja kerjaan saya dari pagi sampai malam hari walaupun tidak sah video semua tapi ini poin-poinnya saja ya nah ini kakak saya pagi-pagi sudah bangun dan ini menunggu sarapan pagi jadi menunggu saya masak ikan untuk menu pagi akhirnya sarapan pagi hari sudah siap disini ada bubur ada setim buah juga ada ikan ini ikan digoreng ya guys jadi pagi-pagi aku harus goreng ikan ini kakak sudah mulai sarapan aku ganti kerja yang lain saya meneruskan pekerjaan saya dan kakek saya suruh mandi setelah mandi ini tidur di sofa nanti jam 10 masuk ke kamarnya dan setelah bangun tidur terus makan lagi makan siang jam 12.30 itu udah makan siang teman-teman jadi saya kerjanya itu ya nyapu ngepel dan lain sebagainya seperti itu dan tiba lah saya makan siang ya saya istirahat secenak untuk makan siang lalu nanti meneruskan pekerjaan yang belum selesai seperti setelah makan ya cuci piring lagi gitu ya jadi cuci piringnya itu ya berkali-kali namanya juga masaknya 3 kali jadi ya harus cuci piring 3 kali 3 kali sehari jadi setelah makan saya pun harus menyelesaikan pekerjaan yang lain karena sambil makan ini mesin cucinya juga masih giling jadi menunggu sambil menunggu ya dan setelah ini saya juga jemur-jemur baju ya gitu teman-teman sebenarnya tadi pagi arisnya dicuci tapi tadi pagi saya belum sempat nyuci jadi tak cuci pada saat siang hari nah ini aku lanjut kerjaan yang lainnya cuci piring dulu sebelum jemur ya nah ini jemuranku itu tak jemur di luar karena kalau tidak hujan saya jemur di luar teman-teman karena kalau hujan tak jemur di dalam nah ini kebiasaan kakek pada saat malam hari ini sebenarnya harusnya itu siang hari teman-teman tapi kakek saya itu kebalik kalau malam hari malah ngeteh terus jadinya kan siang eh siang hari jadinya kan kalau malam itu saya harus ronda nungguin atau takutnya itu kakek itu jatuh gitu ya bukan nungguin ya gimana ya ya termasuk nungguin juga ya karena takut kakek ini jatuh pada saat ke kamar mandi yang namanya juga ngetehnya itu terus 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 kayak gitu teman-teman jadi otomatis ke kamar mandinya juga banyak ini tahu kalau saya video jadi kadang-kadang ngelirik kayak gitu ya dilihatin cara kakek saya kalau pas lagi minum teh itu itu padahal mungah-mungah kayak gitu loh teman-teman tapi kakek itu seperti minum orang minum apa minum es seperti itu ya nggak terasa panas sama sekali gitu aku tuh heran saya pernah mencoba minum teh seperti kakek tapi saya tidak bisa teman-teman tetap tidak bisa ini minum dan minum sampai nggak tahu nggak tak video semua teman-teman jadi dia itu pura-pura nonton TV kayak gitu karena tahu kalau saya video gitu dia tahu kalau sudah malam itu sebenarnya nggak boleh minum teh terlalu banyak tapi yang namanya orang tua itu kadang-kadang bandel ya oke terima kasih untuk teman-teman semua ini sekelumit ceritaku hari ini kerjaanku hari-hari walaupun saya tidak bisa ambil video semua ya karena saya juga sering sekali ambil video kerja-kerjaku setiap harinya kayak gitu ya silahkan teman-teman kalau mau dilihat aja video-videoku bagi teman-teman yang mau kerja ke Hongkong itu bisa dilihat ulang bagaimana kerjaan di sini dan bagaimana caranya untuk masak atau untuk mengurus orang tua itu seperti apa bagaimana apa aja yang dikerjakan hari-harinya itu bisa langsung dilihat di video sebelumnya ya dan saya akhiri video saya terima kasih pokoknya terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah selalu mampir di channel saya Budi Antti Channel semoga harapan saya semua sehat sukses dan tetap semangat tentunya oke terima kasih dan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tinggalkan pesan like dan yang belum subscribe bisa di subscribe shalom